Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Adinio Gaming Oke guys, kembali lagi dengan segmen Adinio's Tutorial Dan sekarang gue bakal kasih tau gimana cara kalian untuk How to fix lag in Joyplay Emulator Jadi kalau kalian main game di Joyplay Emulator Terus kalian suka ngerada nge-lag gitu guys Mungkin ini salah satu cara untuk mengurangi lagnya ya guys Jangan berharap ini bakal langsung hilang lagnya Tapi ini bakal sedikit cara untuk mengurangi lagnya guys Langsung aja masuk ke Joyplay Kita lihat dulu sebelum gue pakai cara gue ya guys Kita buka infinity misalnya Oke guys Kita lihat apakah seberapa parah Kalau di gue sih lagnya nggak terlalu parah ya guys Kalau di rumah tuh biasa aja guys, gini ya Kalau di rumah segini Kita lihat ke luar Oke Kalau di luar tuh agak lumayan ya guys Lumayan nge-lag-lag gitu Kalau kalian bisa lihat Pas nyampe ujung pasti kayak ada Kayak sedikit Patah-patah gitu ya Oke Cara gue yang pertama yang paling simple yaitu Kalian mencet Pencet yang atas guys Ini mencet yang tanda atas ini nih Tampahan atas ini Oke kalian harus Agak sabar mencetnya soalnya Agak lama oke Bila keluar lagi nih guys Sekarang mencet yang tanda Ini guys Pass forward gini guys ya Sekarang kita bakal lihat Apakah ada perbedaan guys Oke kita lihat Oke ada perbedaan ya Lebih cepat guys Lebih cepat sekarang Oke Lebih cepat guys Jadi nggak terlalu patah-patah Masih patah-patah Tapi Gameplay kalian terlalu lebih cepat ya guys Oke Oke ini cara pertama ya guys Oke Ini cara paling simple Dan cara paling tidak Memakan waktu dan stamina guys Oke Kalau cara ini Masih belum kerja juga Ada cara lain ya Oke bentar ya Kita Keluar aja dari game ya dulu Keluar dari game dulu Kita exit game Kalau misal Mana nih Exit yes Oke kalau cara itu belum bisa Misalnya kalian masih lag banget ya For information Main game di Joyplay itu Emulator emang Nge lag itu biasa guys Jadi cara kedua adalah Kalian buka tanda trik tiga Di samping ini Terus pilih setting guys Kalian ikutin setting gue ya Kayak disini kita Jelat Renpi Huawei Video nyalain Terus Oh HP kalian Misalnya HP kecil Kalian pakai Use phone Small variant guys Kalian klik gitu Terus phishingnya Kalian iniin guys Kalian naikin Terus Use less memorynya Naikin guys Terus Udah Terus yang kedua Ini nggak usah Dimana gitu Saya nggak ada Pilih settingnya guys Kalian Phishingnya Naikin Terus Fast forward speednya Naikin jadi sembilan guys Oke Terus Windows size nya Kalau gue sih kecil ya Pakai kecilin aja Terserah kalian Kalau kalian Kurang kuat gitu Kecilin aja guys ya Karena semakin kecil Windowsnya juga semakin Smooth ya guys Yang disini Kayak gini aja Apa Ininya Oke Kita bakal Save Save settingnya Oke jangan lupa Gitu settingannya Oke kita buka lagi Pengaman infinity Apakah Ada perubahan Kita lihat Oke Apakah ada perubahan Kita lihat Di luar Oke Di dalam dulu Kita lihat di dalam dulu Apakah di dalam Ada perubahan Oke Lebih cepat ya guys Lebih cepat dari yang tadi ya Kayaknya Lebih cepat dari yang tadi Kayaknya Oke kita bakal keluar Disini Tampai nih guys ya Belum Belum ini loh Belum Kayak ada perubahan sedikit guys ya Walaupun agak patah-patah Tapi ya ini Perubahannya lumayan guys Agak lebih cepat gitu Gerakannya ya Sekalian sekarang Tambah coba Pakai fast forward speed Kalau kalian Belum puas juga Masih ngelag gitu loh Pakai ini guys Coba Kita pakai ini Apakah Bakal lebih cepat Oke bakal lebih cepat guys Lebih cepat Sekarang kita coba masuk rumah Apakah lebih cepat lagi Kayak cepat ya guys Gila lebih cepat banget ya Oke Ini bener ya berarti Settingannya Kalau Ini settingan Ini cara kedua ya guys Pakai kalian buka settingan Terus ikutin Cara yang Kayak gue tadi ya guys ya Oke ini Cepat guys Jadi Sebenernya sih Harusnya sih Gak masalah ya Misalnya kalau kalian Ikutin cara gue Harusnya Tapi kalau misalnya Gak masalah juga Berarti Cara yang ini Cara yang kedua ini Berarti gak cocok buat kalian guys Oke Ada lagi cara ketiga guys Tapi ini perlu Waktu ya guys Oke kita bakal Lihat cara ketiga kayak gimana Ini cara kedua ya guys Cara kedua udah kelar Karena cara ketiga guys Cara ketiga adalah Ini settingnya Kita default Ayo dulu Here set to default Ya Set to default Save Oke keluar Klik Pokemon Infinity Lama Kalian Optimize map Ini Kalian optimize map Gitu Oke please push enter Oke kita enter button Kita convertin maps Ini tuh berguna buat Mengurangi lag Pas kalian main di maps Katanya sih gitu guys ya Katanya Katanya Semoga ini Berguna sih Ini Cara tagar guys Kalau misalnya Cara ini gak bisa juga Ya berarti Emang Harus Ini guys Kita harus Sadar diri ya Emang kayaknya Game Pokemon Infinity Atau game Game-game lain Yang kalian coba Pake settingan kayak gini Gak bisa juga Masih-masih lag Berarti emang Kalian harus upgrade HP ya guys Atau emang Ya emang harus Harus upgrade HP sih Soalnya kan Emang kan Awalnya kan Emang buat PC guys Tapi kalian Maksa Pake Java Emulator Buat main di HP guys Ya Pasti ada nge-lagnya Makanya Misalnya kalau Cara Dua cara tadi Gak berhasil Terus cara ketiga Gak berhasil juga Berarti emang kalian Harus Terima aja Gak apa-apa Dikit lah Mungkin kalian masih bisa main ya Sebenernya gitu lah ya Kita tunggu aja Convert remake-nya Sampai berakhir ya guys Pake cara gue Harusnya Oke Tidak lagi Kelar Oke Oke Please Escape Escape Oke kita Escape Masalahnya gak ada escape Ini kocak Oke ini escape Oke Kita buka lagi Geplay Kita liat Apakah berhasil Kita sudah Converted tadi mapnya Apakah lebih cepet Kita liat Oke lebih smooth ya guys Gak ada patah-patah lagi Di pinggir-pinggir ya Bagi kita liat Di Luar Apakah masih ada patah-patah Masih guys Tapi Lebih smooth ya Kita liat Ini gak ada Gak ada gue Nge-record ya guys Harusnya sih Lebih smooth ya Oke Oke ya Ini ya guys Ketiga cara tadi ya Tiga cara gue Buat Ngurangin lag Di Joyplay Emulator guys ya Cara pertama Itu Simple Pake fast forward guys Usah banget dah Fast forward ya Nah ini guys Pake fast forward Cara kedua Yaitu Gunain tadi Settingan gue tadi Setting yang Tadi ya guys Dipakein Fishing Pakein ini ya guys Biar cepat gitu Terus Cara ketiga tadi Itu optimize map guys ya Optimize map Emang gak terlalu Pengaruh Kalo Kalian emang HP kalian udah parah gitu Maksudnya kalo Ya gitu lah Buka guys Kalo misalnya Optimize map juga gak ngaruh juga Misalnya kalian biasanya Masih lag banget Berarti emang HP kalian gak cukup Guys ya Jadi Gitu ya guys Apa Ketiga cara Buat mengurangi lag Pokoknya Cara pertama sama cara kedua sih Yang paling Ini guys ya Yang paling direkomendasiin Kalo cara ketiga tuh Bisa memicu Gitu guys Bug sama Crash ya Maka Cara ketiga tuh Cara terakhir Usahainya dipake guys ya Ini cara gue Buat Mengurangi lag Ya Semoga Cara pertama Cara kedua juga Gue udah berhasil Untuk mengurangi kalian ya Oke Mengurangi lag kalian Oke Terima kasih Sampai habis guys Jangan lupa Like Subscribe Sama komen ya guys Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video Radiano Gaming guys Oke Dan mohon maaf Jika Misalnya Masalah lag kalian Belum terus selesaikan Karena HP orang beda-beda guys HP gue tuh Gue pake Infinix Hot 10 S RAM nya 4 Internal nya 64 Jadi ya Wajar aja Kalau misalnya Dibandingin sama Misalnya HP gue yang lama Yang 3x32 Ya pasti Lebih ngalakan 3x232 Tapi Caranya pasti Semua cara Ngurangi lagnya sama guys Ya gitu ya Pake fast forward Terus pake settingan Yang Cara kedua gue Gitu guys Misalnya Kalau kalian Belum bisa juga Coba cek ke cara ketiga Tapi gue gak nyaranin Ke cara ketiga guys Yaitu optimize map ya guys Karena bisa Micu crash Sama Bugs ya guys Misalnya Ke cara Semua yang gak bisa Berarti yang emang HP kalian tidak support Buat main game Game-game di Joy Play Emulator guys Oke Iya Tunggu Ada lagi Cara keempat guys Jadi kalian Keluar dari game ini Kalian buka Playstore Terus ketik Renpi Aduh Kok renoi Anjay Renpi Nah Kalian Ini guys Ini Install Renpi Plugin For Joy Play Terus sama RPG Maker Plugin For Joy Play Ini Mengurangi Mengurangi Lag juga bisa guys Disini ya Mengurangi Book Fix Mengurangi Load Loading Di Joy Play Emulator Oke Ini ya Cara keempat Gue lupa Ngas tau Ini guys Renpi Plugin Sama Rare RPG Maker Plugin Oke Oke Mungkin itu Saran saya yang terakhir guys Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye Bye Ciao 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 Ciao